Hi guys, welcome back to my channel dan ini pertama kalinya lagi setelah sekian lama aku gak ada update untuk my youtube channel dan ini pertama kalinya aku update lagi setelah sekian lama aku tinggalkan my youtube channel itu aku terakhir itu upload mungkin 2 tahun lalu atau setahun lalu aku juga lupa udah lama banget aku gak update dan untuk video kali ini banyak banget dari kalian yang request ini udah literal banyak banget kalian request untuk skincare rutin aku nah kalau skincare rutin aku kalau di pagi nanti mungkin kalau kalian berminat aku bakal buatin lagi videonya tinggal aja komen di bawah untuk morning skincare rutin komen di bawah ya jangan tapi lupa kalau kalian mau dan kalau yang malam aku ada beberapa step yang mungkin bisa kalian ikutin juga dan buat aku ini step stepnya tuh udah cukup panjang cukup rumit jadi kita langsung aja mulai dan aku ini lagi di hotel jadi aku bawa skincare skincare sesuai dengan rangkaian aku yang biasa aku pake ke dalam satu travel pouch ini aku travel pouchnya dari Kiehl's terus aku biasanya tuh bawa lumayan nih di dalam-dalamnya semuanya udah ada tapi enggak tapi biasanya aku gak pake ini semua kenapa karena ada kayak rangkaian yang memang aku tuh jarang-jarang sekali kalau misalkan aku butuh kulit kondisi kulit aku lagi butuh aku pake tapi kalau gak kepake tetap aku jaga-jaga bawa aja gitu nah yang paling pertama yang biasanya aku lakuin itu adalah aku selalu double cleansing jadi aku pake Corine Deform nih Corine Deform ini yang Micelle Puerte aku gak tau itu spellnya bener apa enggak tapi ini Micelle Water dari Corine Deform terus aku tuh juga bawa kapas pastinya karena double cleanse itu buat aku sangat amat penting jujur aja habis double cleanse aku tuh pertama kali pake double cleanse ini tuh terutama pake Corine Deform ini ini baru tahun ini jadi ini baru-baru aku tambahin ke dalam rangkaian aku biasanya aku langsung aja babelah cuci muka dan kayaknya itu salah besar penting banget penting banget untuk double cleansing kenapa karena misalkan kita habis keluar bawa motor atau bawa mobil atau kita turun ke jalanan yang ada banyak debunya penting banget untuk double cleansing karena pasti ada partikel-partikel yang nempel di muka kamu yang which is itu debu yang gak bagus dan gak boleh banget untuk langsung cuci muka karena kalo langsung cuci muka mungkin aja jadinya clog pores jadinya mengendap di dalam pori-pori kamu dan mungkin itu bisa menjadi jerawat dan kita gak mau itu makanya aku pake Corine Deform sambil aku pake aku sambil jelasin produk ini terus ini kapasnya aku nih bagi dua jadi tipis jadi gak ngeresap terlalu banyak jadi kita bisa pake si micellar waternya tuh secara lebih 100% karena kalo misalkan pake satu kapas gak dibelah jadi dua itu ngeresapnya terlalu banyak jadi kayak waste micellar waternya dan ini aku bawa yang berapa mili ini 100 mili tapi yang 100 milinya sebenernya ini aku refill aku simpen kotaknya si tempatnya ini karena aku tau aku mau travel jadi aku simpen terus terus ini aku pake tuh kayak cuman sedikit aja tuh udah kayak cuman segini aja udah beres terus langsung aja deh nah kegunaannya si Corine Deform ini itu tuh selain dia mengangkat debu debu-debu terus partikel-partikel kecil di kulit kamu terus mengangkat minyak terutama tipe kulit aku ini adalah oily combination jadi oily combination tuh ada yang normal ada yang dry beberapa spot dry misalkan yang kayak aku pake obat jerawat ya pasti daerah-daerah tersebut itu dry tapi kalo t-zone aku oily terus sisanya normal nah kebetulan selama aku di Bali juga ini aku tuh bawa motor jadi penting banget untuk double cleansing terus kelebihan produk ini aku tuh udah timan-timan dengan produk kompetitor dan kenapa akhirnya aku memilih produk Corine Deform karena ini tuh melembabkan kulit kamu jadi selain dia mengangkat debu-debu dia juga melembabkan muka kamu jadi beneran ini aku gak lebay tapi ini aku udah pake aku udah pertama tuh aku tester yang 100ml terus aku akhirnya sekarang udah beli yang botol gede kalo gak salah 500ml yang pake pump jadi aku udah stock itu di rumah aku pake itu lama banget gak abis-abis dan itu termasuk lebih jauh lebih murah kalo kalian beli yang 500ml kalo gak salah jadi sarannya aku kalo kalian mau coba skin can untuk micellar water ini ini pemenangnya sih buat aku ini pemenangnya karena kalo yang lain itu ada juga tapi price range nya lumayan mahal kalo ini kalo gak salah kalo yang 100ml ini aku beli level Shopee sekitar 70 ribuan pokoknya 70-80 ribuan terus ini tuh kalian coba-coba aja dulu aku bisa saranin banget untuk ini highly recommended by Andrew ini bener-bener oke banget micellar water nya dan ini tuh pure micellar water dia gak ada campuran oil apa-apa biasanya kan ada tuh yang micellar water yang kayak habis micellar terus atasnya tuh kayak ada kayak minyak-minyak gitu yang membantu untuk si micellar water kan bekerja lebih efektif kalo yang ini itu tuh bener-bener pure micellar water dan aku sih berasa ini ngefek banget ya di kulit aku kenapa? karena double cleansing nya bener-bener kayak bener-bener double cleansing banget terus habis itu keliatan banget gitu dikapas kayak gigi-gigi ini nih aku kusap-kusapin aja terus sampe aku udah berasa cukup baru aku selesaikan gitu lah jadi ini juga penting banget kalo kalian mau double cleansing udah memilih produk yang tepat karena kalo gak tepat malah double cleansing malah makin berminyak kalian gak tau itu produknya untuk apa atau gak udah bener tipe produknya gitu tapi gak cocok sama kondisi kulit kamu itu juga salah satu hal penting yang sangat berbahaya untuk kulit kamu karena takutnya malah nambah jerawat kayak gitu kalo yang ini aku selama pake ini udah berbulan-bulan aku mungkin udah lebih dari 6 bulan aku beli awal tahun aku gak pernah jerawat mungkin jerawat kalo pada saat kayak yang stress-stress aja tapi bener-bener ini pure honest review aku jarang banget jerawatnya setelah aku double cleansing pake ini dan ini jujur melembabkan gak bikin yang kayak kulit ceng kenceng banget ketarik sama sekali enggak ini tuh bener-bener kayak melembabkan banget sumpah ini melembabkan banget aku jujur aku juga shock pertama kali pas nyobain ini ternyata dia melembabkan banget biasa kan ada yang kayak ceng ketarik banget rasanya kayak kering ketarik gitu kalo ini enggak sama sekali dan aku mau kasih tunjuk nih keliatan enggak tuh sorry ya guys lightingnya nih agak-agak karena cuma ada bantuan lampu di kamer mandi hotel lihat tuh tuh ya ini warna putih bener-bener putih kalo yang ini tuh lihat tuh ada warna-warnanya nih tuh aku flatin tuh keliatan ya putih sama yang ada warna-warnanya terbukti banget kan terangkat jadi highly recommended cobain aja dulu yang 100ml jadi yang kalian bisa langsung beli di Shopee ini harganya murah banget terjangkau banget less than 100 ribu malah masih cashback oke terus kita lanjut biasanya aku habis double cleanse aku langsung cuci muka nah cuci muka aku selalu pake ini sejak aku SMA oke sejak aku literal 1 SMA aku udah pake produk ini aku pake Kiehl's Calendula Facial Wash Deep Cleansing Foaming Facial Wash ini aku pake yang ini ini ukuran travel size-nya aku nggak bisa bawa yang full size-nya karena terlalu gede kalo yang travel size-nya bener-bener travel friendly banget dan untuk harganya sendiri ini kalo nggak salah kalo yang full size-nya itu sekitar 200-300 ribuan tapi tenang jangan shock sama harganya yang super duper mahal tapi kalian liat efektivitasnya aku sendiri aku dulu pake sabun cuci muka dari salah satu merek itu 100 ribu untuk 1 botol itu habis dalam 1 bulan mungkin 1 bulan lebih 1 minggu itu udah pasti habis itu juga bentuknya cuci muka yang foam tapi aku beli ini harganya yang oke sekali keluar tuh lumayan tapi ini aku nggak lebay kalo yang full size tuh bisa sampe 1 tahun lebih aku pake bener-bener paknya tuh secuil banget terus langsung dikucek-kucek di tangan baru ke muka dan itu foamnya banyak banget jadi ini tuh irit banget bahkan kalo kalian beli yang travel size-nya aja ini kalo nggak salah yang ini nggak dijual ada satu ukuran lagi yang minimnya itu berapa duit gitu 200 ribu kalo nggak salah 200 ribuan tapi itu pakenya juga bisa lama banget bener-bener lama banget tuh pakenya tuh secuil nih paling nih di tangan pakenya segini doang kayak dikit banget jadi aku bakal langsung aja pakein ini aku bakal basahin muka aku dulu terus nanti aku kasih unjuk berapa banyak aku pake sekali aku cuci muka oke aku udah basahin muka aku terus aku mau tunjukin ke kalian itu berapa banyak aku pake si Calendula Deep Cleansing Foaming Fresh Wash-nya nah oke ini aku pake ini cuma segini nih oh ini pas dan sebenernya kebanyakan sedikit biasanya aku pake tuh kalo botol gede tuh udah tau pamannya itu sekitar setengah pang nggak sampe satu ini aku pake segini nih kelihatan nggak tuh segitu ya dia leaking gitu jadinya agak turun jadi kelihatannya kayak banyak banget padahal enggak aku kayak nggak even teken si tubenya jadi udah kayak gini aku basahin tangan aku terus tinggal diginiin deh ke tangan nih tinggal lagi bikin foam sampe dia udah berbusa kayak gini nih udah berbusa kayak gini baru aplikasinya nah setelah udah nih kalian udah bisa liat muka aku nih udah king plong habis double cleansing aku pake koin deform aku pake kiosk muka aku udah berasa bersih aku udah berasa kayak keangkat debu-debunya seharian aku bawa motor terus lanjut ke step berikutnya aku pake toner tapi biasanya kan toner tuh bentuknya cair nah aku kali ini pakenya toner yang lebih thick konsistensinya itu aku pake dari YSL yang pure shot nih yang ini ya aduh beauty blogger banget kayak begini pokoknya pake yang ini liat nih ya aku udah pake sampe segini dari penuh sampe segini ini pakenya super duper irit bener-bener super duper irit bener-bener kayak selebai itu tapi memang selebai itu oke jadi aku pake itu sedikit banget oke nih literal sedikit aku tunjukin ke kalian nih udah segitu doang aku pakenya habis itu aku langsung usap ke tangan aku dan aku aplikasiin udah ini semua udah set dan ini pakenya irit banget kalo kalian pakenya sebanyaknya tadi aku yang di tangan aku itu irit banget bener-bener seirit itu jadi aku bisa juga menyarankan ini karena skincare aku selama ini aku cuma pake itu-itu aja jadi ga pernah gonta-ganti dan aku bisa nyaranin untuk ini kalo kalian ada budgetnya kalo ga ada budgetnya mungkin bisa dicari yang similar oke dan selanjutnya ini tahap paling terakhir aku biasanya langsung pake obat jerawat dan banyak banget juga yang kalian nanyain ke aku kalo ke obat jerawatnya apa? ke obat jerawatnya apa? nah aku tuh juga udah berkali-kali aku kasih tau ke kalian kalo obat jerawat yang aku pake itu selalu belum pernah berubah belum pernah aku ganti setelah pertama kali produk ini launching di Singapore kalo ga salah pertama kali ini obat jerawat ini hits banget karena muncul di Singapore terus semua orang pake dan aku juga pake pas pertama kali mereka rilis aku pake Oxy 5 nih aku pake yang Oxy 5 dan ini tuh ada dua tipe ada yang Oxy 5 dan Oxy 10 kalo Oxy 10 itu warnanya kuning dan kalo yang Oxy 5 ini warnanya sedikit pink atau umu magenta gitu pokoknya kayaknya lebih ke pink ya terus ini kenapa aku pakenya yang Oxy 5 karena kalo yang Oxy 10 itu untuk jerawat-jerawat yang gede dan ga mateng-mateng seperti jerawat batu contohnya kalo misalkan untuk yang Oxy 5 ini aku biasanya aku pake tuh untuk jerawat-jerawat manja jerawat-jerawat yang muncul mungkin kalo cewek lagi mens kalian timbul-timbul jerawat pake yang ini terus kalo misalkan ada beruntusan aku juga pake ini bekas jerawat aku juga pake ini jadi kalo kalian nanya kak bekas jerawat kakak pake serum apa kakak aku bukan mau hilangin bekas jerawat tapi pake apa ya kakak obat jerawatnya apa nih ini semuanya pokoknya dari jerawat beruntusan jerawat yang manja-manja itu sama bekas-bekas jerawat aku pokoknya pake ini karena obat jerawat itu kan fungsi mengeringkan pasti dia akan mengelotek dan bikin kulit kalian jadi kering dan nanti ngeletek kan nah pas dia ngeletek itu kan lapisan kulit luarannya terbuang nah penting banget untuk tadi pake lah si ini si lotion in essence nah ini penting banget karena ini bakal moisturize maka dari itu tadi aku udah pake yang melembabkan biar pas nanti pake obat jerawat yang pasti mengeringkan itu muka aku gak terlalu kering jadi udah dibantu sama si tadi yang wise up your shot essence in lotion jadi semua rangkaian aku tuh udah combo-combo complete jadi kalian bisa langsung aja save video ini langsung cari produknya kalo gak punya budgetnya cari yang similar coba-coba dulu karena di kulit aku mungkin skincare yang seperti ini cocok belum tentu di kulit kalian juga cocok atau bahkan di kulit kalian cocok banget lebih cocok dari aku itu semuanya bisa terjadi yang penting dicoba dulu dan kita liat reaksi di kulit kita gimana karena setiap kulit itu setiap orang beda-beda dan bereaksi terhadap satu produk itu pasti beda-beda aja jadi keep in your mind kalo produk yang ini cocok di aku kalian harus research dulu sendiri kira-kira produknya yang mana yang dari rangkaian aku cocok untuk kalian dan kalo pake Oxinima ini aku tinggal pakaiannya itu dikocok dulu karena dia tuh ada kayak airnya gak tau deh pokoknya ada airnya sama ada si obat jerawatnya jadi harus dikocok dulu biar dia konsistensinya jadi peak karena kalo gak jadi nanti cair banget aku udah pernah soalnya sekali jadinya tuh kayak gak berasa pas itu obat jerawat kayak pake air gitu karena cair banget dan gak ada obat jerawat yang keluar jadi kayak gak efektif terus ini pakenya dikit-dikit aja nih aku kayak gini segini aja sekeluarnya dikit tadi terus aku harus tonton-tontonin aja nih nah ini dia udah aku tonton-tontonin nih terlihatnya banyak karena aku juga mau hilangin si bekas jerawat karena saat ini aku gak gunain serum apapun yang kayak ada kandungan niacinamide nya aku lagi gak pake even pertama kali aku pake rangkaian aku nih dari produk pertama sampai yang terakhir si Oxinima itu tidak pernah mengeluarkan efek apapun kayak jerawat atau beruntusan malah membantu untuk menghilangkan itu semua dan itu dia rangkaian night skincare rutin aku buat kalian yang kepo atau mau tau kak morning skincare rutin kakak tuh apa sih? produknya apa aja sih? dan produknya berapa banyak sih? nah cocok banget tuh kalian langsung aja komen di bawah di kolom komentar langsung aja komen morning skincare rutin nanti kalo banyak aku bakal buatin dan sampe segitu aja night skincare rutin aku kalian udah tau produk-produk apa aja yang sudah aku pake dan aku udah reveal semuanya sudah lah terjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang night skincare rutin aku yang membuat muka aku glowing cerah no jerawat no peruntusan dan hilang bye-bye bekas jerawat jadi buat kalian yang mau cobain produk-produk aku kalian bisa langsung aja coba cari dan cari review-reviewnya sebanyak-banyaknya jangan cuman satu jangan cuman dua baca sebanyak-banyaknya dan aku saranin juga bisa untuk nonton youtube video tentang salah satu produk atau rangkaian produk aku dari awal sampe akhir karena itu penting banget untuk tau kondisi muka kamu tuh butuh produk yang mana dan jangan lupa untuk subscribe to my youtube channel gampang banget tinggal klik subscribe di bawah sini untuk selalu support gue dan keep me motivated untuk membuat video-video baru on my youtube channel dan satu lagi to follow all my social media account around your screen my instagram at ralphandru underscore and also my tiktok at ralphandru 98 bye guys